PANTAI SUKAIR LARAN Berlangsung, para pelaku melarikan diri dan lolos dari sergapan aparat TNI. Seluruh minyak tanah ini kemudian langsung diangkut ke Mako Satgas Pantas untuk diselidiki lebih lanjut. Hari malam ini kami berhasil menggagalkan penyelidupan minyak tanah, lebih kurang 1,6 ton bersama anggota sekalian. Kalau di perikiran pasti yang jelas ini akan diselidikan melalui jalur laut yang tujuannya pasti ke Timur Leste. Nah di sana kita juga belum tahu, yang jelas kami di sini melakukan operasi penggagalan penyelidupan di wilayah perbatasan, dapatnya hari ini adalah di wilayah dekat laut pantai. Aparat TNI Satgas Pantas akan terus melakukan patroli dan pemantauan untuk mencegah tindakan ilegal di perbatasan negara, terutama terkait penyelidupan berbagai jenis barang dari Indonesia.